Welcome to channel perdagingan paling panas, paling juicy se-Indonesia Dengan gue, Dim Smith Guy, The Favourite Cut Daging Halo guys, apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat Nah, hari ini selain judul nih Gue pingin bikin pasta from scratch Gue terakhir bikin pasta, kalau kalian sering lihat video gue di TikTok atau di IG Gue pasti pakenya tuh yang udah jadi, jadi tinggal dilebus Nah, hari ini gue pingin bikin sesuai dengan resep yang gue bikin pas di Jerman So, sekarang kita nggak akan masak steak, tapi kita akan bikin pasta, pasta, pasta Taliano Sekarang bukan Dim Smith Guy, tapi Dim's The Pasta Let's go! Oke, jadi disini gue pake tepung double O, kalian bisa beli juga di online Kenapa gue pake tepung ini? Karena ini bisa bikin pasta itu jadi lembut Nah, kalau misalkan kalian pingin buat juga, porsinya sama kayak gue Ini gue porsinya sekitar 500 ml Next step, kita tumpahin Terus kita buat lubang pake tangan kita Ini bisa selebar yang kalian mau Next, kita akan pakaikan telur Asik Kita cuci tangan dulu Oke, baru cuci tangan dan resep selalu ada di deskripsi Nah, ini kita bisa pake olive oil, ini gue pake yang extra virgin Jadi kalian bisa pake ini supaya nambah flavor dan lebih lembut lagi Terus kita kasih garam Ini setengah sendoknya dan kita buat pastanya Oke, ini sekarang kita aduk-aduk terus Pokoknya sampai kecampur semua si tepung sama si telurnya Jangan panik kalau ada yang bocor Terusin aja, kita campur Oke guys, jadi ini tepungnya bener-bener lembut banget Gue saranin kan kalau misalkan mau buat pasta Untuk awal-awal bisa juga pake tepung ini ya Namanya tepung double U Kalian bisa cari di toko online Oke guys, jadi tadi kayaknya tadi telur gue kebanyakan Telur gue cuman, cuman hasilnya tadinya harusnya dua Tapi jadi empat Nah, jadi kan ntar kayaknya kalau misalkan selesai resep Kan emang harus milih, kalian pake dua telurnya cukup sih menurut gue Kalau misalkan tadi kayak gue nih, kan gue kebanyakan telur Kan bisa tambahin tepung lagi Asal jangan terlalu lengket Sampai bisa dibentuk-bentuk seperti ini Nah, kalau bisa dibentuk-bentuk seperti ini berarti Sudah pas Oke guys, ini setelah 10 menit Gue mau ngobrak-abrik si pastanya Ini udah kalis nih airnya Sekarang kita akan bungkus pake plastik web Nah, ini kita bungkus benar-benar serapat-rapatnya Kalau udah rapat Kita tinggalin di room temperature di luar aja selama 30 menit Oke Akhirnya sudah jadi Ini udah kita diemin selama 40 menit Ini bentuknya udah Selatih banget nih guys Sekarang kita akan bagi menjadi dua Nah, kita kasih tepung dulu dulu supaya nggak terlengket Oke Wah, ini udah empuk banget nih Sekarang kita ingin Bikin persegi panjang dengan bahan ini Oke Sekarang kita akan roll Karena kita ingin membentuk persegi panjang Nah, kalian kalau misalkan nggak punya rollan Kalian bisa pake botol Tapi gusenin kalian beli aja deh Kalian ini banyak kok di mana-mana Di online juga ada Jadi silahkan berbelanja Oke guys, jadi supaya nggak lengket dan tidak ada kesalahan Kita harus tepungin terus Supaya dia nggak nempel Karena kalau udah nempel Nanti pas diangkat Bakal bolong Nah, ini di poin ini Kita harus lebih hati-hati lagi Karena sudah semakin tipis Oke guys Jadi ini udah hampir selesai Kalian bisa lihat nih Tekstur tangan gue Kelihatan kan Termenembus Ini artinya kita udah mau selesai Sedikit lagi Sampai dia tipis It's done, it's done, it's done Sekarang kita akan potong pastanya Nah, ini bentuknya udah persegi panjang Kita akan bentuk pasta parpadele Nah, nih kesukaan gue nih Nah, caranya begini guys Jadi itu seperti petik ini Itu sederah petik ini Cuma dia agak lebih gendut Nah, ini kalian bisa atur Sesuai keinginan kalian ketebalannya Nah, ini Step pertama kita lipat Oke Terus kita lipat lagi Kita lipat lagi Dan Kita lipat lagi Biar nggak nempel Kita kasih tepung Terus kita potong-potong Nah, ini bayangkan kalian lagi potong daging King steak Jadi, potongannya Samping Lurus-lurus Again, ketebalannya kan bisa Ukur sendiri Sesuai dengan keinginan kalian Moment of truth Wih, lihat hasilnya Wah Wah Wah, ini Gue suka banget nih pasta yang kayak gini Ini kalau pasta handmade Itu biasanya Kita bisa lebih dapet flavor ya Teksturnya juga pas banget Aldentenya juga Aduh Itu lebih nikmat Daripada pasta yang instan Nah, ini ada sisa-sisa dari Hasil pemotongan pasta tadi Ini memang kita Lumayan buang ini ya Bahan pasta Cuman Kalau kalian pengen Bentuknya bagus Ya, kita harus Selaikan dengan bentuk yang kita mau Makanya Ini banyak banget yang kebuang Cuman Kalau kalian pengen masak lagi Yang apa Kita bisa bentuk Mungkin potongan pasta yang lebih kecil Ya Kayak misalkan Kita bisa buat Ini kotak Terus kita jepit Nah, jadi deh Ribbon pasta Nah, setengah yang mau diapain lagi Sekarang gue pengen buat Pasta favorit gue Of course Fettuccine Nah, kalau tadi gue bikinnya gede Namanya parpadele Ini masih saudaranya namanya Fettuccine Sekarang gue pengen buat Fettuccine Supaya nanti Kalau gue mau masak Gue tinggal Rebus Nah, ini kita udah selesai Sekarang kita potong Jadi kotak Or, kasih lagi panjang Jangan lupa tepung Tepungnya Karena nanti kalau nggak ditepungin Dia bisa lengket Nah Dapatnya tiga Sekarang kita akan potong Yeay Pasta kita udah selesai Sekarang kita Kewer-kewer Wow Oke guys Jadi pasta kita selesai Dan sekarang kita pengen masak Pasta With steaks Nah Ini disini Bahan-bahannya Gue udah dapet Satu cini Pampadele Ini ada Ribbon pasta Dan ini yang Buangan ya Cuman ntar Mungkin misalnya Pint gue buat ribbon juga Nah Sekarang kita pengen pake Pampadele-nya Untuk bikin Steak with pasta Let's go Kita masak Nah guys Jadi Ini kita panaskin dulu Airnya Nanti kita akan rebus pastanya Meanwhile ini Gue udah siapin Steak Terus Gue udah ada Cooking cream Parmesan Ini yang paling penting Atau parmesan Terus Gue ada butter Sama Garlic Nah Hari ini gue pengen Bikin Creamy Passa with steaks Bener-bener Simple banget ini Nah ini gue pengen bikin Hampir mirip Kayak Alfredo Jadi bener-bener Basic banget Cuman Kali ini Memer spesial Nah ini Daging steak Yang gue potong Kemarin Nah kalian kalo udah liat Dry-aged Pika-nya Wagyu Pika-nya Dry-aged Selama 30 hari Ini Di sisaan ini Sekarang kita pengen Masak pake Steak ini Sekarang kita akan Potong-potong dia jadi Kotak-kotak Karena pika-nya ini dia Lemaknya juga tebal Dan ini bekas dry Terus gue coba Kemarin itu rasanya Ternyata lalu kuat Sekarang gue pengen Trim si bagian lemaknya Ini daging bagus banget Dan Kamu akan saya iris-iris Tipis Sebelum kita masukin pastanya Kita Masukin garam dulu Ini gue Masukin 2 Sandok teh Nah ini kita aduk Garamnya udah kita culupin Titik dudinya udah Bertambah Sekarang kita masukin Pasta kita Oke Meanwhile kita Kita masak Base-nya Step pertama Kita masukin dulu Bawang putihnya Ini bawang putihnya Udah dicincang Masak pasta Ini biasanya kita Low-key aja Terus kita Masukin minyaknya itu Setelah Bawang putih Biar apa? Biar dia tuh Ke-infuse Dan dia slow-cook Kita pengen dapetin Aroma garlicky Dan olive oil Yang sangat Nikmat dan wangi Ini dia udah Mulai ke-infuse Sekarang kita Masukin daging kita Nah ini pasannya nih Lihat deh Kalau misalkan handmade Itu dia tuh lebih berbusa Kenapa? Karena dia banyak kandungan Tepungnya Nah itu gak apa-apa Justru tuh malah Makin enak Wuh Warna juga cakep banget Kita aduk-aduk Biar dia gak terlalu lentel ya Oke Sekarang kita Kita kasih butter dulu Jangan sampai Meleleh semua Kita high heat Supaya kita Dapat Krush dikit Ini cuma mau Nambahin Apa? Basahnya Supaya Kalau misalkan kita Masak Bawang putih Kecil gini kan Gampang gosong Kita sekarang Langsung masukin Cooking Cream Oke Cukup Nah ini kita bisa Langsung season Seasonnya simpel aja Disini gue cuma pake garam Cukupnya aja Satu jumput And then Kita pake Lada Apinya kita kecilin Terus kita masukin Bubuk parmesan Nanti parmesan-nya kita masukin Dua kali Oke Ini secukupnya aja sih Cuman kalau kalian suka keju Kayak gue Boleh Yang banyak Ini apinya kita kecilin Aduk terus Wah Ini udah wangi banget nih Aromen Sekarang momen off terus Kita cobain pastanya Sudah ada yang terlihat loh Belum Cobain Oke Sekarang kita Angkat pastanya Kita saring dulu Disini gue pake wadah Nah ini lagi basah kayak gini Kita langsung masukin Apasanya Oke Kita aduk Kita boleh tambahin parmesan sedikit Kalau gue suka yang banyak Kita aduk lagi Kita sudah selesai Sekarang kita Slating Slating Alright Kita mulai Slating Kalian Jadi kita Saring Kalian Lati selesai sekarang pasta kita ini aromanya sih sedap banget guys dan ini sejujurnya gue tuh jarang banget masak pasta handmade dan tadi gue puas banget sih sama hasilnya cuma gue gak tau nih rasanya seperti apa kita langsung cobain aja ini aromanya, ini kain bisa cium gak sih aromanya? kita coba dulu pastanya gulung-gulung hmm hmm wow kacau enak banget sih oke resep gue taruh di bawah ya ini resepnya juga gemak banget, cara masaknya juga mudah oke guys, jadi kalo misalkan kalian mau lebih padat lagi dan mau lebih al dente, kayaknya gue rekomendasiin pake tampungnya semolina namanya ada kalian bisa cek aja di toko online dan itu pasti banyak banget kan tinggal bisa pesen dan kalian beli kalo ini tadi gue pake double O dan ini masih terlalu lembut buat gue misalkan dente tapi gak se heavy itu karena gue suka yang kayak lebih keras dan menggeral dente nah, dagingnya sih keras ini, karena ini gue tadi pake dari HPK nya dan ini bener-bener lembut banget dan enak oke, jadi segitu dulu basic pasta sama Dean's The Pasta Guy supin lanjut makan lagi, karena ini hikmat banget, jangan lupa komen share, like kalo kalian suka video ini subscribe, dan yang paling penting nih guys nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan channel perdagingan selanjutnya oke, see you again salam lagi bye hmm sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax